Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys jadi kita sudah mendekati hari main apa Hamin 2 ya Hamin 1 besok Hamin 1 lebaran maksudnya jadi pembelajaran kita ini bukan pembelajaran lah apa ya sharing-sharing aja kebetulan saya sekedar tahu aja ya jadi nggak ada yang hebat lah disini kita semua sama wok bodoh-bodoh makan segoh sama-sama makan nasi ya Oke kita lanjutkan untuk kali ini kita membahas masalah tesar 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 ini adalah apa ya kayak sistem atau sistem manajemen untuk perawatan untuk perawatan kita sebagai perwira radio di kapal kita harus bikin seperti ini guys jadi sebenarnya ada ada aturannya tesar ini ada aturannya di sholas itu ya chapter 2 tahun 1974 1978 chapter 2 bab CD silahkan dibuka itu di mbak Google ada jadi ada aturannya ini tesar ini ada aturannya nggak sembarangan jadi dari tahun 1974 itu sudah sudah ada dari luar itu sudah dibikin bagaimana perangkat diatas kapal itu bisa berfungsi secara baik dan benar perawatannya jadi intinya perlu perawatan kalau ada kerusakan itu kita bisa tahu kapan harus diganti nah apa yang dibutuhkan yang diminta ke kantor pusat nah itu namanya tesar nah anda-anda ini calon-calon perwira radio ini harus membuat seperti ini tujuannya untuk apa untuk kita sendiri kita sendiri bebas sampai mau ngasih kode-kode bebas mau sampai bikin kayak apa ya kita nggak perlu terlalu ribet lah kita bikin susah nanti kalau ribet-ribet ini contoh aja nih waktu saya di kapal Bukit Raya ini saya bikin seperti ini ya itu di Bukit Raya itu tahun berapa saya di kapal itu sekitar dua ribu berapa 15 kalau salah 15-14 ya 2015 Oh ya betul 2015 waktu itu dari waktu itu dari dari kapal Bukit Raya saya kapal Bukit Raya turun eh waktu dari Arab itu terus TOD tiga bulan di rumah saya dinaikkan di Labubar eh di Bukit Raya sorry Bukit Raya saya bikin seperti ini guys jadi kita punya perangkat kayaknya JBS radar-radar ada dua antena radar naftek scanner lah ya ngerada dapper lock gyro ekosounder dan seterusnya ini kita bikinkan seperti ini jadi intinya kita gampang untuk merawat kita atur dalam jangka waktu satu bulan itu semua alat navigasi yang kita tangani yang kita punya tanggung jawab untuk menjaga supaya alat navigasi kita ini awet ya nggak cepat rusak walaupun rusak kita akan tahu apa yang dibutuhkan apa apa yang diminta nah itu itu yang penting karena sering kali kapal itu minta tidak sesuai akhirnya apa dari manajemen mengirim barang yang tidak sesuai akhirnya yang dirugikan siapa perusahaan guys kasian guys perusahaan guys udah gaji sampai mahal-mahal sampai lalai nggak boleh seperti itu kita profesional jangan-jangan seperti itulah kalau memang nggak tahu tanya Hai dicek bener-bener karena setiap kali sudah dibeli barang itu kan nggak bisa balik kalau kacang goreng mah gampang dimakan rame-rame ini magnetron mau dimakan gimana keras susah ya lah nah gitu guys jadi intinya saya hanya mengasih apa ya wawasan aja jadi untuk menjaga alat-alat sammen itu supaya awet pemeriksaan anten ya istilahnya dari debu atau dari karat nah itu supaya eh yang tadinya mau rusak karena kita rawat bisa awet itu yang namanya alat tetap rusak cuman kan paling tidak itu bisa bertahan lama kan itu semua ada masa-masa berlakunya jadi kayak umpamanya kayak JBS yang kemarin pengecekan apa aja konektor-konektor yang di atas biasanya ya antena nah terus kayak yang transmitter-transmitter itu kayak radar mungkin dia pakai gigi toh harus dikasih gris Nah itu kita cek makanya kita buku kita baca bukunya ini spesifikasi radar ini dia pakai apa motornya bisa dikasih gris apa enggak ada yang tertutup kan itu mungkin harus enggak usah-usah dipakai gris lah ini kita lihat dulu manualnya kayak ngomong dia main gigi main gigi roda-roda gila itu ya berarti harus kasih gris seperti itu kasih kontak cleaner yang karat bersihkan disikat karena pemancar kalau ada karat MFAF atau VF kalau dia terhalang apa karat kabelnya itu keluar karat itu akan terhambat pancarannya akhirnya untuk komunikasi nggak bagus nah yang paling ditakutkan lagi pancaran yang naik ke atas ini nggak bisa balik lagi akhirnya transkiver kita yang cipul nah itu namanya short pernah kejadian itu masalahnya dan bukan sedikit karena Pak lalai orang-orang kita ini lalai bos nah itu jadi apa namanya sebagai perwira radio ya anda ini intinya perwira ya kalau sejarahnya itu perwira radio itu kenapa dibayar mahal itu zamannya Belanda dulu nah sama kalau tahu sejarahnya sama nggak akan protes ya iya bos jadi dulu zaman Belanda itu markonis coba saya menonton itu Titanic markonis itu nyeblung ke laut nyebur ke laut terakhir bos nakoda dulu baru markonis ya kamu memastikan dulu ada patah tolongan apa enggak kapalmu dalam bahaya kebakaran mau tenggelam mede 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 terus di dalam bahaya ah gitu orang udah nyebur semua kamu masih di atas makanya nanti kalau terjadi bapak kau bawa balon yang banyak jadi terakhir-terakhir aman bos itu apa belayanya itu karena kamu itu tanggung jawab dalam keadaan marah bahaya orang yang terakhir turun itu kamu sama nakoda berdua itu jadi kamu itu ibaratnya jaga nyawanya orang semua tapi ada juga yang kapal mau tenggelam markonis hanya berdulu ada itu nyata itu nggak usah tak sebutin pakai ini lagi pelampungnya empat begini-begini aduh itu sejarahnya dulu saya dengar dari orang juga istilahnya itu intermezzo tapi ya aslinya memang seperti itu sama perhatikan waktu film Titanic ya dia kirim warso terakhir dia iya lihat ya dia kirim berita sos gitu dia minta baik waktu Titanic mau tenggelam itu kan itu marconis itu sebenarnya tanggung jawabnya sangat besar cuma ya itu tadi kenapa sampai ada yang nggak suka itu saya saya terkandung kitanya intinya kalau kita orang kerja orang itu mikir bos kalau sampe yang peketa-peketa toe nginang ini toe was nggak jelas ini jangan kita tuh nggak apa yang kita sombongin nggak ono nggak ada kita biasa aja apa yang mampu kita kerjakan sesuai kemampuan kita kalau kita nggak bisa kita tanya itu kalau mau banyak nggak bisa tanya masih bisa dipandu kasih tahu Oh cek ininya cek ininya ini bersihkan ininya selama itu masih toleransi resiko pekerjaan masih aman laksanakan ada masalah kalau memang sudah nggak bisa tidak berani ya sudah datangkan meter teknisi memang sebenarnya perwira radio itu kalau menurut tingkatan jinjang ya itu bukan bukan teknisi kalau teknisi itu APE ahli peralatan elektronik itu yang s-ray satunya itu yang s-ray satunya itu harusnya itu seperti itu tapi kalau s-ray dua itu masih dalam standar operator jadi memang tidak diwajibkan ya istilahnya untuk menangani suatu kerusakan itu oh ibaratnya ilmunya belum cukup gitu loh tapi ya tergantung orangnya kalau orangnya bisa dan mau intinya kan kemauan mau belajar sama lah saya juga nggak ada ijazah juga sama ya karena saya belajar nggak bisa ya nanya sama-sama kita sama-sama pasti bisa yang penting kemauan jangan males-malesan aneh tuh kita itu dibayar pos kalau gratis nggak apa-apa ini pokoknya sesuai kita kalau dilihat di aturannya itu sih mungkin ada ya cuman kan kalau kita ngikutin aturan yang di aturan sholas mungkin sampai mikirnya ribet ya makanya kan saya ini yang bikin sendiri ini kayak begini oh nanti tanggal sekian saya harus periksa ini ya kasih-kasih alarm di HP kayak apa intinya dalam waktu satu bulan sirkulasi satu bulan semua alat navigasi itu terjaga itu loh jadi kayak nggak ada planning jangan sampai rusak baru didatengin nah ini namanya bukan tesar kalau istilahnya sekarang pakai apa PMS ya atau CMS Nah itu kan istilah-istilah udah kalah duluan pos sama tewisar ini pos tahun 74 ini saya baru berumur dua tahun itu Iya saya SD nya di Jerman SMP Australia nah setelah SMA di Singapura lulus SMA nganggur nasib aja saya disini kumpul sama-sampean itu semua karena awal yang paling perhatikan ini tujuannya apa agar alat-alat kita di atas kapal itu terjaga jadi meminimalisir kerusakan perangkat ini tujuannya walaupun ada kerusakan tepat sasaran itu namanya justifikasi nah itu sebenarnya tugasnya OS OS itu harusnya datang jebret periksaan tes 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 ini rusak nah itu tugasnya gede banget wah gede mas sampai saya kursi gak kuat gak kuat uangnya kebanyakan gede gaji nih ini salah dalam menganalisa habis bos bukan kacang-kacang bos jangan main-main nih teknik ini aduh salah sama ngomong salah itu kabelnya itu sini ini sini kita langsung meledup selesai nah jadi harus hati-hati makanya kalau saya menjustifikasi alat ditanya pak ini saya ada kerusakan pak apanya pak wah gak berani aku ngomong kalau JBS mah gampang tutup moto pak JBS saya gak ada lintang bujurnya cekan antene bos antene gak pedot ya wih berarti rusak ngomong-ngomong namanya sistem AE sistem keren bagaimana anda mau ini mau apa ngajari gak bisa koneksion koneksion mamanya namanya gak keluar AIS bagus radar bagus eh AIS bagus tapi gak mau pak lintang bujurnya gak ada pak sudah itu kita masih kita pandu telepon atau video call video call eh video call itu salah satu advance ya jadi perusahaan sudah untung itu kenapa yang harusnya menerbangkan saya dari Surabaya ke Jayapura umpamanya wow udah berapa puluh juta itu PP belum makan belum mongkos belum hotel nah kalau cuma pakai telepon aja sudah sudah untung ya jadi gak rugi perusahaan gaji kita masuk Pak Eko masuk gitu jadi orang ya sepuluh bos ini gak esok ya ngomong gak esok esok udah lo dewe berangkat aja sendiri saya gak bisa kalau bisa ya kita bisa tapi paling tidak kita pelajar saya walaupun sudah tua ya belajar terus bos terus berdoa pak berangkat pak mana menuari apa rusak radar telpon kep radarnya merek apa kep DRC pak piponya apa pengirut buka buku bos yang tahu mana ada semua merek kita tangani wah nyonyor kita itu ya harus baca buku gak bisa kita istilahnya itu apal terus otak kita terbatas contohnya lah komputer lah kalau keboan ya hei nah manusia juga gitu wadah nih harus panggilan nih oke guys oke anu ya wes pokoknya ini ya dijaga bikin jadwal supaya alasamain itu terawat seminimal mungkin itu ngersih kotoran-kotoran lah debu karat itu harus itu sisanya kulitnya ya kulitnya kalau untuk kedalanya jangan selama tidak ada masalah jangan karena kalau ada masalah nah terpaksa itu pun kalau sampean berani jangan coba-coba kalau memang masalah tegangan itu keriskan karena kalau kita salah enggak tahu alat itu bukanya tema bagus sama rusak jadi memang gak berani ya sudah tanya yang tanya tanya sama siapa kek di manajemen anda itu ada surveyor atau teknisi yang bisa ditanya ya kalau bisa dipandu ya dipandu gak bisa ya sudah oke ya acan ya waktunya shalat oke makasih gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kokong selalu asuk maiko masuk josh cadjosh